Mengelawakannya tidaklah tinggi, tidak pula bertubuh atletis maupun berkulit putih bersih. Namun siapa sangka, pria yang berinisial nama EBS ini saat berbicara memiliki daya tarif layaknya magnet, membuat para wanita yang menjadi lawan bicaranya keblenggar, hingga mau diajak kencang jalan-jalan bergelengkota gritar dengan menggunakan sepeda motor milik wanita tersebut. Tak hanya itu, kata-kata manis yang keluar dari mulut pria berusia 33 tahun ini, mampu membius wanita yang mencari target korbannya, rela tuhun dari konjengan jalan-jalan miliknya masuk ke sebuah toko sualayan untuk memberikan segala sesuatu yang diinginkan oleh pelaku. Ketika masuk ke toko itulah, tersangka EBS membawa kabur sepeda motor korban agar tak berjumpa lagi untuk selamat. Sejak kencang pertama kali dengan para korbannya, boleh pelaku tak berimu lagi. Namun mereka melaporkan kelakuan EBS ke polisi, hingga akhirnya petualangan kriminal EBS dapat dihentikan petugas oleh spota militar yang menangkapnya. Seperti apa caranya? Pertama di teman teman berbagi, itu kaca bertemu, motor sebarang. Setelah ketemu, motor pembawa lari. Malasan untuk bertemu, langsung tujuannya untuk memiliki motor. Kebanyakan wanita? Semua korban wanita. Rata-rata korban semua perempuan. Berapa unit? Sejak tahun 2010. Ada berapa unit? Kalau berapa unit, setelah keseluruhan yang bersangkutan lupa, saking banyaknya. Hasil kejalanan dari 11 unit sepeda motor berhasil disitakan tangan tersangka. Hidup bebas pelakon akan dibatasi hanya menghirip udara dari balik sel penjara Mapo Restabilitaro selama 4 lahir karena penjara pasal 372 KUHB.